Sama-sama bersahadat, sama-sama sholat, sama-sama ngaji kurunan, kan bedah-bedah pilihan, Nuhiji rasat hidung, Nuhiji rasat bodas, terus terjadi permusuh, unfriend, unfriend, unfollow, unfollow, kan gitu, para seah, Nuhiji dipoyok kecepong, Nuhiji dipoyok antren. Urusan memilih pemimpin sudah rutin tiap lima tahun, pemilihan Bupati Ciamis, pemilihan Gubernur Jawa Barat, pemilihan Presiden sudah rutin. Jadi saya titip, siapapun pilihannya, kan begitu ya, jangan membuat kita berkecah belakang. Pilih pemimpin yang kita yakini akan membawa hidup kita lebih baik. Pilih pemimpin yang kita yakini, urusan syariat dan keumatan akan dijaga oleh pasangan itu, kan begitu. Jadi pilih secara baik-baik, supaya tidak menyesal lima tahun kemudian. Nah saya hadir begini supaya menceritakan, karena sebagian ada yang mencoblo saya, sebagian tidak. Tapi tidak pilih-pilih, karena sudah disumpah. Sebagai Gubernur, saya harus mencintai semuanya. Tidak hanya mencintai daerah yang menang atau yang nyoblos saya, karena harus adil. Nah mudah-mudahan setelah April, kita akan menghadapi hidup baru yang lebih. Maslahat, Darussalam makin maju, Jawa Barat makin juara, kan begitu ya. Dan semuanya menjadi teladan. Itu saja, Pak Kiai sedikit.